Intro Dipersembahkan oleh Pemirsa 9 Maret 2016 akan menjadi hari yang bersejarah karena adanya peristiwa gerhana matahari total. Fenomena alam langka ini hanya terjadi 300an tahun sekali di lokasi yang sama. Kita akan bergabung dengan reporter Cikal Multasam dan Jurukamer Abdullah Woyerudin di Tanjung Kelayang Belitung Barat untuk melihat sejumlah persiapan jelang gerhana matahari total ini. Iya, Cikal beberapa daerah mempersiapkan diri untuk menyaksikan gerhana matahari total ini. Seperti apa persiapan di Tanjung Kelayang? Tung Carlos semakin siap dan semakin mantap kami disini melihat masih ada sejumlah pekerja yang kembali membereskan nantinya akan ada panggung hiburan ketika nanti menjelang euforia dari gerhana matahari total ini. Dan perlu diketahui juga Carlos dan pada saat ini nanti hari ini pukul 7 atau pukul 8 nanti dijadwalkan akan dilakukan pembukaan secara resmi festival gerhana matahari total di Belitung dan tepatnya di pantai Tanjung Kelayang ini. Nanti secara langsung Gubernur Bangka Belitung yakni Rustam Effendi akan membuka langsung bahwa nanti sebelum tanggal 9 akan ada rangkaian-rangkaian acara Carlos yang akan digelar disini. Di antaranya adalah nanti pada malam nanti ada pertunjukan band dan juga nanti ada pertunjukan tari kolosal yang diikuti oleh 100 penari yang akan membawakan tarian khas Belitung. Dan selain itu sekarang kampanye-kampanye juga terus dilakukan Carlos dimana ada 7 titik pantauan di Belitung ini selain di pantai Tanjung Kelayang ini dan juga ini untuk meningkatkan kearifan lokal tentunya dari para masyarakat dan juga warga Belitung pada khususnya dan seperti yang terlihat dipakai saya ini yakni sebuah pin begitu Carlos jadi beberapa wisatawan yang datang sini diberikan pin dan ini bertuliskan Belitung Bersinar karena diharapkan dengan adanya gerana materi total ini dapat menstimulasi atau nantinya akan merangsang dari wisata atau potensi wisata yang ada di Belitung ini. Dan sejauh ini selain juga warga dari Belitung sendiri juga turis-turis atau wisatawan lokal juga telah datang ke pantai Tanjung Kelayang ini dan juga sejumlah wisatawan asing juga telah datang untuk tentunya tidak ingin melewatkan momen ini. Dan selain itu Carlos saya juga memiliki sejumlah informasi dimana peristiwa alam langkah gerhana matahari total akan terjadi di sebagian wilayah di Indonesia pada 9 Maret yang akan datang. Gerhana matahari total 9 Maret bisa dikatakan istimewa Carlos karena Indonesia menjadi satu-satunya wilayah daratan yang menjadi perlintasan gerhana matahari. Pada tanggal 9 Maret 2016, masyarakat di sebagian wilayah Indonesia akan dapat menyaksikan gerhana matahari total. Peristiwa gerhana matahari total merupakan fenomena alam langkah karena hanya terjadi tiga ratusan tahun sekali di lokasi yang sama. Sebelumnya peristiwa gerhana matahari total pernah terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 1983 dan 1995. Dan diperkirakan peristiwa serupa baru akan terjadi lagi di wilayah Indonesia lainnya pada tahun 2023. Gerhana matahari total 9 Maret 2016 juga istimewa karena Indonesia menjadi satu-satunya wilayah daratan di dunia yang bisa menyaksikan gerhana kali ini. Sedangkan lokasi lainnya berada di Lautan Samudera Hindia dan Pasifik. Gerhana dengan durasi sekitar 2-3 menit itu akan melintasi 12 provinsi di Indonesia mulai dari Bengkulu, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Blitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Puncak gerhana akan terjadi pada pukul 7 lewat 20 waktu Indonesia Barat, pukul 8 lewat 33 menit waktu Indonesia Tengah, dan pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Timur. Kawasan Maba di Helmahera Timur menjadi lokasi perlintasan gerhana matahari terlama, yaitu dengan catatan waktu 3 menit 17 detik. Sedangkan daerah lain di Indonesia masih bisa menyaksikan gerhana, namun tidak akan terlihat seperti gerhana total yang terjadi di 12 provinsi tersebut. Fenomena gerhana matahari total di wilayah Indonesia kali ini diperkirakan akan banyak menarik wisatawan dan juga para ilmuwan.